Anda kembali bersama kami dalam News on the Spot dan memirsa Wakil Presiden Yusuf Kala melepas Raja Salman ke Pulau Bali di Halim Perdana Kusuma. Nah untuk mengetahui informasi selengkapnya dan terbaru, kita akan bergabung dengan reporter kami Tika Beremau dan juga juru kamera Nova Maulana. Oke Tika, apa saja yang bisa disampaikan terkait dengan prosesi pelepasan Raja Salman oleh Wakil Presiden Yusuf Kala maksud kami? Ya Popi, sekitar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan rombongan telah meninggalkan Jakarta menuju ke Bali setelah 3 hari lamanya melakukan kunjungan dan menetap di Jakarta. Dan memang kerombongan Raja Salman ini berangkat dari kawasan VVIP Komersil Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Keberangkatan dari Raja Salman dan rombongan ini tadi dilepas secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala yang didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat dan juga pihak pengamanan dari Pangdam Jaya, Majen TNI dan juga Kapolda Metro Jaya pun juga turut mendampingi Wakil Presiden Yusuf Kala. Kita merupakan keberangkatan Raja Salman beserta rombongan menuju ke Bali. Dan memang tadi, Popi, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, rombongan Raja Salman ini telah meninggalkan tempat mereka menginap selama 3 hari berada di Jakarta, yaitu dari Hotel Raffles yang berada di Jakarta Selatan. Dan sekitar pukul kira-kira setengah 10 waktu Indonesia Barat tadi telah tiba di tempat belakang saya berdiri ini, yaitu kawasan VVIP Komersil Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah berpamitan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga rombongan, Raja Salman ini berangkat menuju ke Bali menggunakan pesawat yang sama dengan pesawat pada saat kedatangannya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada tanggal 1 Maret 2017 yang lalu. Dan di sini memang Raja Salman dan juga rombongan menuju Bali untuk mengunjungi lokasi pariwisata yang ada di Bali dengan menggunakan pesawat yang sama pada saat ia datang. Untuk pengamanan sendiri di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma ini terpantau tidak seketat pada saat kedatangan atau penyebutan kedatangan Raja Salman beserta rombongan pada tanggal 1 Maret yang lalu. Namun di sini kami melihat bahwa ada banyak personil kepolisian yang dikerahkan untuk menjaga ring 3 dan juga ring 4, yaitu area di luar Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga ruas-ruas jalan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dan untuk ring 1 sendiri yaitu kawasan bagian dalam Bandara dan juga lokasi VVIP komersil Bandara Halim Perdana Kusuma sendiri ini memang dijaga langsung oleh pasukan pengamanan khusus Presiden. Dan juga memang setelah perlu diketahui setelah menggelar atau melepas Raja Salman dan juga rombongan menuju Bali, tadi Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala juga sempat menggelar konferensi pers kepada media yang menunggu di sini di mana Yusuf Kala ini menjelaskan dengan kunjungan persahabatan Raja Salman ke Indonesia dapat mempercepat kerjasama bilateral kedua negara yang telah disepaketi bersama baik dalam hal ini bidang pendidikan, kebudayaan, keagamaan, dan juga ekonomi dalam hal ini investasi pada kedua negara dan nantinya segera mungkin usai kunjungan dari Raja Salman di Indonesia ini akan dibentuk tim khusus baik dari pihak Indonesia maupun pihak Arab Saudi untuk meninjau lagi teknis-teknis dari kerjasama-kerjasama yang telah disepakati. Dan di sini tadi Yusuf Kala juga menjelaskan bahwa pemerintah sangat berharap dengan adanya kunjungan Raja Salman ke Indonesia ini mampu mengubah mindset atau image dari masyarakat di Arab Saudi terhadap Indonesia yang selama ini dinilai sebagai negara yang cukup terbelakang dalam bidang perekonomian. Ini dilihat masih banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI yang masih dalam jumlah yang cukup banyak pergi atau berdatangan ke kawasan Timur Tengah dalam hal ini Arab Saudi.